Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Jadi ya sebelum menjawab dipikir dulu Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Bagus, tidak Kenapa tidak sendirian? Ada Allah Ada juga ciptaan Allah namanya Malaikat Itu tidak pernah sendiri Ini ada syair Apabila engkau bersendirian dengan waktu pada suatu hari Maka janganlah engkau berkata Aku sendirian Tapi katakanlah Aku selalu ada yang mengawasi Hadirin Zaman sekarang ini ada CCTV Benar Orang masuk ke dalam lift Ada CCTV Dikit-dikit ada yang mengawasi Mau telepon Disadap Langsung bagus omongannya Padahal semua alat teknologi itu Diciptakan oleh Allah Sesungguhnya Untuk melangkah lebih yakin Kepada sesuatu yang tidak terlihat Yaitu Yang goib Allah subhanahu wa ta'ala Makanya orang yang selalu merasa Diawasi oleh Allah Apa hikmahnya? Sulit berbuat maksiat Salah satu hikmah dari asyahid Wa kafah billahi syahidat Mulai sekarang kita harus yakin Ada orang Tidak ada orang Sama Allah Ada Kalau ada orang semangat Tidak ada orang Tidak semangat Ada orang taat Tidak ada orang Maksiat Ciri-ciri Kita tidak yakin Ada Allah Orang lihat Orang tidak lihat Sama Allah Asyahid Wahuwa ma'akum Aynama Kuntum Wallahu Bima ta'amaluna Bashir Al-Hadid Ayat 4 Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala Bersamamu Dimanapun Engkau berada Dan Allah Maha melihat Apapun yang engkau kerjakan Jadi Orang lihat Orang tidak lihat Sama Karena yang penting Yakin Allah maha melihat Kalau ada orang dilihat Jadi rajin Orang tidak lihat Jadi tidak rajin Ciri-ciri Bukan karena Allah Karena Orang Puji Caci Ember Jatuh Sama Kalau kita Gembira Semangat Karena dipuji Tidak Semangat Karena tidak ada yang Muji Patah Semangat Karena dicaci Berarti Karena mulut Orang Bagi yang bertauhid Harusnya Puji Puji Caci Sekarang menghina Tidak ada apa-apanya Juga Karena Tuhan Kita Tuh Allah Bukan mulut Orang Gini-gini Hadirin Oh Itu si Si Bapak Awet muda Jadi awet Tidak Jadi awet Tidak Tetap Wemeotan Tidak ada Apa-apanya Omongan Orang Itu Hanya Getaran Udara Yang merambat Ketelinga Cuman Itu Sedangkan Nikmat Karunia Allah Yang menggegam Jadi Capek Kita Kalau pengen Dipuji Orang Tidak Ada Habisnya Gelisah Resah Kecewa Sakit Hati Kalau kita Sibuk Dengan Penilaian Makhluk Tapi Kalau sibuk Dengan Penilaian Allah Ya sudah Ada orang Tidak ada orang Allah ada Kita jaga diri Orang tahu Orang tidak tahu Allah pasti Tahu Benar Dan Puji Caci itu Tidak akan Tidak akan Mempengaruhi Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Memberikan Sesuatu Kepada Kita Kalau Allah Mau Memberi Kepada Kita Innamah Amruhu Iza Aroda Syai'an Ayyakul Lahu Kun Wayakun Pasti Terjadi Tidak 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 Tidak